Ya, informasi selanjutnya Rusia kembali meluncurkan serangan rudalnya ke Ukraina pada Senin 27 Juni kemarin. Kali ini serangan tersebut mengenai sebuah mall di kota Kramensyok, Ukraina Timur. Kepala Administrasi Poltava Dmitro Lunin mengatakan serangan ini setidaknya menewaskan sebajak 10 orang dan juga lebih dari 40 lainnya terluka. Jumlah tersebut diduga masih bisa bertambah mengingat mall tersebut tengah ramai pengunjung saat kejadian berlangsung. Menanggapi serangan Rusia ini membuat Perdana Menteri Inggris bereaksi keras Boris Johnson mengatakan serangan rudal Rusia menunjukkan kekejaman dan juga barbarisme yang mendalam dari pemimpin Rusia Vladimir Putin. Dirinya pun mengingatkan Putin harus menyadari perilakunya tidak akan melakukan apapun selain memperkuat tekad bahwa Inggris dan setiap negara G7 lainnya mendukung Ukraina selama diperlukan.